Assalamualaikum Jadi disini aku bakal ngenalin bahan-bahannya Yang pertama bullpoint Terus gunting Terus habis itu kayak cetakan lebih kecil dari baskom Habis itu baskom yang gede Nah jadi pertama itu kita cetak Si baskomnya itu Terus kita tebelin pake bullpoint tadi Habis itu Kita cetak untuk dalemnya itu Gunain wadah yang lebih kecil Kayak gitu Habis itu kita langsung aja gunting Jadi kita bikin Kayak gini itu ada 5 Biar si ring lightnya sendiri tuh 5 lapis gitu biar lebih kokoh Jadi bukan kardus satu aja ya Jadi nanti kalian gunain Eh maaf Jadi nanti kalian lakuin hal yang sama Sampai 5 lapis gitu Jadi ini kalian ngeguntiknya Di bagian luar sama dalem ya Kalian gunting semua Nah jadi nanti hasilnya kayak gini Dan kalian siapin 5 Nah jadi ngeguntingnya di bagian luar dan dalem Habis itu kalian bisa langsung aja Kalian press Pake botol Biar dia itu lebih Kuat gitu Karena udaranya keluar ya Jadi kardusnya tuh biar Ngepress gitu Dan kalian lakuin ke 5 kardus itu Setelah kalian press Nanti kalian sambungin Ke 5 kardus itu Kalian lakban Atau kalian tempelin Pake solasi gede Atau apapun itu Pokoknya harus nempel Nanti hasilnya kayak yang Sebelahnya itu Ring light yang ada solatipnya Kayak gitu ya Jadi disini aku gak videoin Karena aku lupa Jadi nanti hasil Setelah di press Kalian tempelin Pake solasi Biar hasilnya kayak di ring light Yang sebelahnya itu Kardus di sebelahnya itu Setelah kalian press Kalian Cetak Menggunakan Wallpaper Jadi Cetaknya itu Agak gede Agak gede Biar dia tuh bisa Ditekuk gitu Habis itu kalian gunting Jadi Jangan kalian pressin Sama ring lightnya asli Habis itu Kalian gunting kayak gitu Dan kalian buka Untuk si wallpapernya Dan kalian bisa langsung Tempelin aja Untuk si Ring lightnya itu Kardusnya itu Nah jadi kayak gitu Dan kalian Teken-teken Biar dia itu nempel Setelah itu Kalian bisa Gunting-gunting Di bagian pinggirnya Jadi ngeguntingnya Kayak gini guys Biar dia tuh bisa Ditekuk ke atasnya Dan kalian Lakukan di bagian Depannya Sama belakangnya Biar dia itu Rapi Dan kardusnya sendiri Gak kelihatan Jadi maaf banget Kalau ini agak Yang tadi Untuk ngelipat yang tadi Gak aku videoin Karena lupa Dan Aku baru inget Setelah aku videoin itu Pas udah mau jadi ini Jadi kalian Lakukan di Kedua Sisinya itu ya Kayak Di belakang sama Di depannya Sih ring light itu Biar rapi Nah jadi Ngepotongnya kayak gitu Terus habis itu Kalian kayak Tarik gitu Dan kalian Tempelin di atasnya Kayak gitu Dan kalian Lakukan Mengelilingi Si ring light itu Biar dia itu Bisa rapi Maaf banget Kalau disini Aku tuh ngejelasinnya Agak cepet Karena videonya sendiri Aku cepetin Biar kalian itu Gak bosen Nah setelah itu Kayak di Tarik-tarik ke atas Gitu ya Biar Dia tuh Lebih rapi Gitu Nah jadi Ini harus rapi Dan kalian Harus sabar Untuk bikin ini Demi hasil Yang terbaik Setelah itu Nanti kalian Ganti Melubangi Kalian Lakukan hal yang sama Untuk di bagian Dalamnya sendiri Nah hasilnya Kayak gini Terus habis itu Untuk dalamnya sendiri Kalian coblos dulu Dan kalian Gunting-gunting Kayak gitu Dan kalian Tarik Kayak gitu Semoga aja Kalian ngerti Apa yang aku Jelasin Nah jadi Kalian lubangi dulu Di bagian tengahnya Terus habis itu Kalian Gunting-gunting Dan kalian Tarik ke atas Kayak tadi Jadi Kalian kalau ini Fokus ke Bapak wajah Jangan fokus ke aku Karena aku Bikin lagi Soalnya waktu itu Aku gak Cuma bikin satu aja Aku bikin 60 ringlet Untuk aku jual lagi Dan ini cocok juga Buat kalian Yang mau Ngejual lagi Nah jadi Kalian Fokus ke Bapak wajah Nah jadi Caranya kayak gitu Untuk dilekatkan Dan ini Hasilnya kayak gini Setelah itu Untuk step terakhir Kita Masang Si lampunya sendiri Jadi disini aku gunain Lace strip Yang udah ada pelindungnya Terus habis itu Aku tempelin Menggunakan Lem setan Atau lem Apa ya Alteco Yang warna putih Kayak gitu Nah jadi Bisa langsung Kalian tampelin Kalau ini Kalau kalian gak ada Lem ini Kalian bisa gunain Lem lilin Maaf Kalian bisa gunain Lem lilin Itu juga bisa Nempel Atau gak Kalian Gunain Double tip Itu juga mau Nempel Tapi agak Susah gitu Jadi kalau Lem ini Ini agak kokoh Tapi kalian harusnya Minta bantuan Orang yang lebih dewasa Karena Ngebentuk Si selanya sendiri Itu Agak susah Dan Untuk lemnya sendiri Itu juga keras banget Takutnya Kalau kena tangan Nanti Dia gak mau Lepas gitu loh Karena Itu lemnya Bahaya banget Jadi aku sendiri Juga gak berani Gunain lem itu Dan untuk Ngebentuk Si Itunya Lip stripnya Itu juga Susah banget Jadi gak Sembarangan Gitu loh Kayak Gak gampang Nah Nanti Ini udah Hasil terakhir Jadi Untuk step-stepnya Itu tadi ya Dan Kalau ini Harus bener-bener Rapi Jadi setelah Di Kayak Lem gitu Kita harus Tahan dulu Biar Lemnya Kering Habis itu Baru kita Sambung lagi Dan Kita Sambung Lagi Gitu Biar Sambung如何 Gitu Sambung Deus empezar Sambung Semoga Seperti Sambung Civ Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton